Dengan menggunakan formasi 4-1-4-1 1, 2, 3, 4, 4 back di belakang Dan kemudian teman-teman pemutus serangan yaitu Pinky Masamba 1 di depan 4 back Kemudian ada 4 gelandang di depan Pinky Masamba Yaitu Septian, Plavio Beck, Jonathan, dan Harinur Kegat ulang cubu-cubu Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas gelandang pemotong rumput Gelandang pengangkut air dari PSIS Semarang Siapa dia? Yaitu Pinky Masamba teman-teman Nah Pinky Masamba sangat-sangat banyak juga teman-teman yang minta Nah selain Pinky Masamba, banyak kok pemain-pemain lain yang minta Bang, bahas ini bang, bang bahas ini bang Jadi tenang aja kalian, tenang, tenang, tenang Pasti aku bahas, tetapi sabar perlahan-lahan Karena aku kumpulkan data, aku riset dulu bagaimana cara penampilannya Dan permainannya Udah jelas ya teman-teman Kali ini kita bakal membahas Pinky Masamba Yang menurut aku gelandang pengangkut air yang unik Yang digunakan oleh PSIS Semarang Nah uniknya apa? Nah tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke grafis teman-teman Yap, disini teman-teman aku mengambil starting eleven Ketika PSIS Semarang menghadapi Arima FC Pada pertandingan ini teman-teman PSIS Semarang menang dengan skor 2-0 Nah di atas kertas Formasi yang digunakan oleh PSIS Semarang Menggunakan formasi 4-2-3-1 Sedangkan Arima FC menggunakan 4-4-2 teman-teman Tetapi secara permainan PSIS ya PSIS merubah, melakukan modifikasi permainan Dengan menggunakan formasi 4-1-4-1 Atau 4-3-3 Sampai situ sudah jelas ya Kita langsung fokus ke pergerakan Pinky Masamba Nah Pinky Masamba berada di posisi disini Di atas kertas Nah kita ubah bagaimana secara permainan Nah disini teman-teman Pinky Masamba bakal bergeser menjadi Gelandang pengangkut air Gelandang bertahan Sedangkan Jonathan bakal maju teman-teman ke depan Dan Flavio Beck Jr. bakalan mundur Yap Pas Sampai disini Kemudian Bruno Silva bakal menjadi striker tunggal Yang dibantu oleh pergerakan Harinur Yang sering masuk ke dalam Melakukan overlap, overlap Dan Septian David Molana Yang melakukan overlap, overlap Ataupun switching yang mereka lakukan Yaitu Septian berada di sebelah kiri Harinur berada di sebelah kanan Dan balik lagi teman-teman Harinur kiri Septian balik agak ke kanan Nah disinilah posisi dari Pinky Masamba Pinky Masamba sangat-sangat vital perannya Ketika menggunakan formasi 4-1-4-1 Pinky Masamba bakalan sebagai orang Yang memutus serangan Arema FC Ataupun lawan yang ketika menghadapi PSS Semarang Dia bakalan orang pertama kali memutus Sebelum Sebelum pemain-pemain lawan Berhadapan dengan Abdurrahman Dan Wallace Costa Pemain yang sangat-sangat santai Wallace Nah kemudian teman-teman Bagaimana cara Pinky Masamba Ketika membaca pergerakan lawan Ketika menyerang Nah disini teman-teman pergerakannya Pasamba akan mengikuti pergerakan-pergerakan Arah Arah lawan Arah pergerakan lawan ketika memain bola Misalnya disini Arema FC membawa bola Nah Pinky Masamba bakalan bergerak ke posisi sebelah kiri permainan PSS Semarang Nah untuk menutup pergerakan sisi kanan Arema FC Nah sebab bolanya berada di sebelah sini teman-teman Jadi peran Pinky Masamba ini gak hanya berdiri-berdiri sini aja Dia juga harus membaca permainan Sampai situ udah clear ya Kita lanjut teman-teman Kemudian ketika Arema FC melakukan serangan dari sebelah kiri Bola misalnya Alparigi Nah Pasamba bakalan bergerak juga ke sebelah kanan Tujuannya apa? Menutup, memutus, dan menghentikan Menutup, memutus, dan menghentikan Sampai situ udah clear ya teman-teman Dari sisi kiri permainan Arema FC Nah pertanyaannya bagaimana ketika dia melakukan build up serangan mengalirkan sirkulasi bola Dia beda teman-teman seperti pemain nomor 6 Pemain nomor 6 di Persija Jakarta menggunakan 4-1-4-1 juga teman-teman Nah beda-beda Di Persija Jakarta ada Evan Dimas Yang dimana fungsinya banyak mengalirkan bola-bola ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke tengah, ke depan Kemudian Pasamba ini Dia lebih fokus ke gelandang bertahan Dia enggak menjemput bola ke belakang Contoh seperti ini enggak dia lakukan Seputera melebar, Wallace melebar, Abdurrahman melebar, Sugiantoro melebar Pasamba bakalan mundur ke belakang menjemput bola Enggak, enggak Dia enggak seperti ini Dia tetap stay disini teman-teman untuk memutus bola Bahkan ball flying defender teman-teman Yang melakukan serangan ataupun membangun serangan sering dari belakang Dari pergerakan Wallace Costa langsung melakukan diagonal ataupun Rahman sendiri Nah bagaimana cara Pasamba melakukan build up? Ketika dia mendapat bola di sisi sini teman-teman Dia rata-rata memberikan umpan ke sisi kiri permainan PSY Semerang Ataupun melakukan umpan diagonal langsung ke Harinur atau Septian Itu yang dia lakukan Cukup-cukup simpel apa yang dilakukannya Tetapi ini perlu kita perhatikan teman-teman Apa yang dilakukan Piki Masamba ini di lini tengah ini cukup-cukup memakan banyak energi Karena pergerakan Piki Masamba ini ke kanan, ke tengah, ke kiri, ke kanan, ke tengah, ke kiri Nah kalau kalian yang sering main bola pasti begitu merasakan capek dan pasti membutuhkan energi yang ekstra Nah sampai situ sudah jelas teman-teman ya Nanti ada beberapa video juga aku kasih bagaimana Piki Masamba memutus Dan beberapa tactical fall yang dilakukan oleh Piki Masamba Tanpa berlama-lama lagi kita langsung melihat ke videonya teman-teman Yup disini teman-teman Jelas ya teman-teman ya Disini formasi yang digunakan oleh PSIS Semarang Dengan menggunakan formasi 4-1-4-1 1, 2, 3, 4, 4 back di belakang Dan kemudian teman-teman pemutus serangan yaitu Piki Masamba 1, di depan 4 back Kemudian ada 4 gelandang di depan Piki Masamba Yaitu Septian, Flavio Beck, Jonathan, dan Harinur Jadi 4-1-4-1 Peran daripada Piki Masamba pada saat video ini mulai teman-teman Pada saat permainan ini yaitu mensirkulasikan bola ke sebelah kiri Cukup-cukup simple sih secara permainan apa yang dilakukan oleh Piki Masamba Memberikan sirkulasi ke kiri, ke kanan, ataupun melakukan diagonal ke depan Kita lihat teman-teman dia melakukan sirkulasi Lihat, nah dia memberikan sirkulasi ke kiri, ke kiri, ke kiri Seperti itu teman-teman Jelas ya teman-teman, kita lanjut ya Nah ini lagi teman-teman kita lihat ini cukup-cukup jelas juga Masih dalam tahap posisi teman-teman Dah disini kita lihat Di depan ada striker tunggal Bruno Silva Disini ada Septian Ada Flavio Ada Jonathan Ada Harinur Nah pertanyaannya Mana Piki Masamba Piki Masamba disini bos Disini bos Nih Piki Masamba Ikut melakukan defense ke belakang juga Yang kita bilang tadi Pemutus serangan Dan ini sering dilakukan Piki Masamba Kita lihat guys Kita lihat Yap ini guys Piki Masamba Sebagai gelandang yang memutus serangan Sebelum lawan berhadapan dengan back PSIS Marang Kita lihat Jelas ya teman-teman ya Kita lanjut ya Nah ini kita lihat lagi guys Yap disini semakin jelas ya Disini masih dalam tahap posisi teman-teman Disini ada Bruno Silva Switch sudah dilakukan teman-teman ya Yaitu Harinur disini Flavio Beck Jonathan Septian Dan Piki Masamba Sebagai pemutus serangan Nah jadi secara sederhananya tuh Piki Masamba ini berdiri di line Garis 4 gelandang PSIS Marang Ini dia Nah dia berdirinya di posisi belakang 4 pemain gelandang PSIS Marang Disitu dia stabil dia berada disitu Kita lihat Nah kemudian teman-teman bisa kalian perhatikan ini Kita lihat ya Nah disini teman-teman Dia membaca pergerakan Pergerakan apa? Pergerakan bola Kita lihat Dia nanti berlari kesini Kita lihat guys Nah berlari kan jelas kan Nah kita lihat Apa yang dilakukan oleh RMA FC ini juga Ini apa yang dilakukan oleh RMA FC Tetap memang melakukan penyerangan dari sisi kanan Permainan RMA FC Ataupun sisi kiri dari permainan PSIS Marang Makanya Piki Masamba tadi betul ya Cara pembacaan Dia berlari ke sisi kiri permainan PSIS Marang Kita lihat guys Nah Dilakukan long ball Kemudian teman-teman Nah ini dia Piki Masamba berhasil menutup pergerakan dari Jonathan Bauman Dan back kiri PSIS Marang Berhasil menutup pergerakan Pemain kanan RMA FC Jadi dia putus teman-teman Nah disini guys Putus Jelas ya Diputuskan oleh Pinky Masamba Kita kembali guys Ini masih dalam posisi ya Nah disini Pinky Masamba Dan di belakang 4 gelandang PSIS Marang Dan di depan ada Bruno Silva Masih jelas ya Udah semakin jelas Aku masih dalam posisi dulu Biar kalian bisa membaca dengan baik teman-teman Bagaimana sih cara permainan Pinky Masamba Masih dalam tahap posisi juga Kita lihat guys Nah disini ada 4 pemain PSIS Marang Kita lanjut Nah kemudian disini dia Pergerakan Pinky Masamba Nah tadi kan dia bergerak ke sisi kanan permainan RMA FC Nah sekarang karena bola itu bergerak di sisi kiri RMA FC Pinky Masamba bakalan bergerak Mengikuti arah borat tersebut Tujuan apa teman-teman Untuk tetap ya Menutup pergerakan-pergerakan RMA FC Teman-teman Pemain-pemain RMA FC Biar gak langsung berhadapan dengan RMA FC Kita lihat Diagonal lagi guys Nah disini ya jelas ya Pinky Masamba guys Kita lihat Jelas ya Udah jelas ya Kalau untuk posisi udah jelas ya Kita masuk teman-teman ke sisi defense Nah pertama guys Ini kita lihat posisi dari Pinky Masamba Ini posisi Jonathan Mauman Ini posisi dari RMA FC Gelandang sebelah kiri RMA FC Nah seperti yang aku bilang tadi Apa tujuan dari Pinky Masamba Memutus menghenti cut Dan ini dilakukannya Memutus guys Nah Putus bola tersebut Dan berhentilah serangan RMA FC Kita lanjut guys Bagaimana cara defensenya lagi Nah ini lagi guys Diputuskan oleh pemain Pinky Masamba lagi guys Pergerakan Dan bola dari RMA FC Kita lihat Putus lagi guys Dan inilah perannya Langsung Memberikan umpan Simple banget sih permainannya Nah kembali guys Memutus bola Nah ini dia dilakukan oleh Pinky Masamba Diputusnya langsung Permainan RMA FC Kembali lagi ke pemain PSC Semarang Putuskan lagi Defensenya semakin jelas ya Bagaimana dia cara bertahan Memutuskan bola Kita lihat lagi guys Ini ketika PSC S melakukan serangan Ini teman-teman Di sini posisi dari Pinky Masamba Nah Pinky Masamba Tujuannya di sini Untuk menghentikan Counter attack Yang dilakukan oleh RMA FC Dan memang betul Dia hentikan nanti teman-teman Bersama Pemain B kanan PSC Semarang Kita lihat Nah kemudian dibuang Tepuh Nah kemudian ada Pinky Masamba Dan B kanan PSC Semarang Akhirnya gak bisa di Counter attack Dari pemain RMA FC Oke Sampai situ udah jelas Untuk mengamankan sih Pemain Seperti Pinky Masamba Kita lihat Kembali Mensirkulasikan bola Ke sebelah kiri lagi guys Simple banget Sering ya Ke sebelah kiri guys kan Kita lanjut defense ya Ini lagi teman-teman Pinky Masamba Defense ya Memutus guys Jelas ya Ke kiri lagi kan Putuskan ya kan Kita lanjut ya Sekarang Tactical Fall Yang ketiga Tactical Fall Tactical Fall itu Pelanggaran Yang menghentikan Pergerakan lawan Untuk memutus Strategi Ataupun Penyerangan dari lawan Ini tujuannya Strategi teman-teman Kita lihat Ini posisi Ini teman-teman Diambil pemain Arema Lihat apa yang dilakukan Oleh Pinky Masamba Nah Dihentikan langsung Kalau kalian sering nonton Frame Relic Tahu teman-teman Kalian Menggunakan Tactical Fall itu Tim-tim menggunakan Tactical Fall itu Tahu Ini teman-teman Berhenti Dan berhentilah serangan Arema Contra attack Ini bahaya banget Ini cerdas loh Pinky Masamba Kita lanjut Ini teman-teman Lagi dan lagi guys Tactical Fall Yang dilakukan oleh Pinky Masamba Terhadap Inkyun Kita lihat Berhenti langsung Berhenti langsung Permainan Arema FC Jadi harus build up Ulang lagi Memang pelanggaran-pelanggarannya Kecil Tapi sering dilakukan Nah ini guys Tactical Fall yang dilakukan Pinky Masamba Terhadap pemain Arema Kita lihat Yap Tactical Fall Berhenti lagi Pemain Arema FC Membuild up serangan Kemudian teman-teman Kita lihat Bagaimana cara Pinky Masamba Melakukan Sirkulasi bola Ini teman-teman Pinky Masamba Membuild up Membangun serangan Kita lihat Membangun permainan Kemudian melakukan Umpan ke sebelah kiri Memang sering teman-teman Ketika Dia melakukan serangan Membangun permainan Dia memberikan Umpan ke sisi kiri Baik itu diagonal Ataupun umpan pendek Ya Seperti itu teman-teman Nah kemudian teman-teman Ini Pinky Masamba Dalam Masih dalam permainan Di zona sebelah kiri Kemudian Tadi asyik sering melakukan Umpan-umpan pendek ke kiri Sekarang dia melakukan Umpan diagonal Ke depan guys Kita lihat guys Yap Umpan diagonal Seperti itulah Cara-cara permainan Yang dilakukan oleh Pinky Masamba Kesimpulannya apa Pinky Masamba Mempunyai kualitas Yang sangat-sangat Mempunyi Dia bisa bertahan Dia bisa melakukan Taktikal fall Pelanggaran yang minim-minim Tetapi terus-menerus Untuk menghentikan Serangan Ataupun strategi lawan Yang ketiga Teman-teman Dia bisa membuild up serangan Baik itu Passing-passing yang bagus Dan Umpan-umpan diagonalnya Sampai situ aja Video Kalau suka kan video ini Udah tau apa Harus ngelakukan See you the next video Bye